Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Serta nikmat-nikmat kesehatan Nikmat-nikmat yang begitu banyak Nikmat-nikmat yang begitu luas Sehingga kita tidak pernah bisa untuk menghitung nikmat tersebut Oleh karenanya salah satu wujud syukur kita kepada Allah SWT Kita hadirkan semangat untuk bertolabul ilmi Menghadirkan memanfaatkan telinga pendengaran mata kita Untuk bertakor kepadanya dengan menghadiri majelis ilmu Secara daring bersama bumiku mengaji Salam serta salam Tidak lupa pula kita tumpah curahkan Kepada uswah kita, kuduah kita Nabi Muhammad SAW Berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya Para sahabatnya, para tabi'in Para tabi'in, para ulama Hingga kepeda kita semua yang hadir Di kajian malam hari ini Alhamdulillah, astaz izin Allah SWT Kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali bermuajah Di hari Senin, hari ke-4 Rabiul akhir 1446 Hijriah Ataupun bertempatan dengan tanggal 7 Oktober 2024 Kita kembali bersama-sama mengaji ilmu syari'i Khususnya ilmu sirah Nabi SAW Yang diambil dari kitab Al-Lulu Al-Maknun Fi Suratin Nabi Al-Ma'mun Yang insya Allah seperti biasa Untuk kajian sirah Nabi SAW ini Dibimbing oleh Rukita Tercinta Al-Usad Ali Hassan Bawazir Hafizullahullah Ta'ala Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Al-Usadah yang sama-sama mengharap Beridu Al-Usadah Sebelum kajian dimulai Sambil menunggu kehadiran Ustaz Zona Al-Usadah Bawazir Hafizullah Ta'ala Kami ingin menyampaikan Berapa informasi terkait dengan Tata tertib Ataupun juga adab-adab majelis online Dan jemaah sekalian Marilah kita Kita niatkan Kita mengucapkan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan kita niatkan Untuk kajian ini Semata-mata mencari Ridu Allah SWT Untuk menambah ilmu Menambah wawasan Menambah taqofah Islamiyah kita Dan tentu saja Untuk menambah Kekuatan keimanan Keislaman kita semua Kita jadikan kajian ini Sebagai saran tolabu ilmi Dan mudah-mudahan Kita semuanya Diberkahi ilmunya Dan jemaah sekalian Mohon untuk Sebentar saya admin dulu Alhamdulillah Ustaz Al-Hasen Kalau sudah hadir Baru saja join Dan Marilah kita jadikan Kajian Kajian online ini Sebagai saran tolabu ilmi Dengan mengikat ilmu ini Dengan tulisan Menutup aurat Menjaga adab Majelis yang mulia Sesuai dengan syariat Islam Selanjutnya Insya Allah Di sesi kedua nanti Kita akan Memberikan Kami akan memberikan Kesempatan kepada Jemaah sekalian Untuk menyampaikan Pertanyaan Pertanyaannya Dan dapat disampaikan Melalui Chatbox di zoom meeting ini Ataupun juga Mengklik tombol Right hand Agar pertanyaan dapat Berjalan secara interaktif Dan Alhamdulillah Setelah hadir Di tengah kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Kang Zai Alhamdulillah Sehat Ustaz Alhamdulillah Ustaz semuanya Keluarganya sehat-sehat Ustaz Alhamdulillah Sehat semua Alhamdulillah Sehat Kang Zai Walilah Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Ustaz Baik Insya Allah Ustaz Alhamdulillah Kita masuk Baru 6 menit Dari Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Atau pukul 20.00 Insya Allah Kita akan sama-sama Menyimak Kajian Pada malam hari ini Yakni Tentang 10 orang Yang difonis Mati Pada peristiwa Fatuh Mekah Kami Persilahkan Untuk Ustazuna Memulai kajian Malam hari ini Afadul Ya Ustaz Baru Wa 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 Bismillah Rahman Raheem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillahi Na'maduhu Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'afiruh Wa Na'udhu Billahi Min Shururi Anfusina Wa Siyy'ati A'amalina Man Yadihillahu Falamudillalah Wabarakatuhu 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 Warahmatuhu Warahmatuhu Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Atas Limpahan Nikmat Yang Allah Nugerahkan Kepada Kita Atas Hidayah Islam Yang Begitu Agung Dan Mulia Hidayah Yang Dengannya Allah Menguliakan Seorang Hamba Di Dunia Dia Mulia Dengan Nikmat Islam Dengan Nikmat Tauhid Dengan Nikmat Sunnah Nabi Sallallahu Dengan Nikmat Ibadah Dengan Nikmat Segala Kenikmat Yang Allah Nugerahkan Dengan Keteraturan Kerapian Hidup Di Dalam Aturan Allah Segala Kebaikan Yang Besar Yang Allah Berikan Bagi Seorang Hamba Yang Membuat Lapang Hati Dan Dadanya Dan Kehidupannya Dan Kita Bersyukur Kepada Allah Akan Lebih Nantinya Lebih Bersyukur Kepada Allah Ketika Nanti Kita Kembali Menghadap Allah Subhanahu Melanjutkan Kajian Sirah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagaimana Pada Kesempatan Sebelumnya Kita Membahas Tentang Orang-orang Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Menyatakan Keislamannya Yang Diantaranya Adalah Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sedang Duduk Di Masjid Datanglah Abu Bakar Radiyallahu An Dia Membawa Menuntun Ayahnya Yang Sudah Buta Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melihat Abu Bakar Menuntun Ayahnya Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu 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 Kenapa Engkau Tidak Biarkan Ayahmu Biar Beliau Di Rumahnya Biarkan Aku Yang Datang Untuk Mendatanginya Itu Bagaimana Nabi Sallallahu Menunjukkan Kehormatan Dan Penghormatan Terhadap Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu An Beliau Tidak Melihat Sebagai Seorang Pejabat Seorang Pemenang Seorang Panglima Perang Yang Telah Menaklukkan Musuh Berwujudannya Yaitu Orang Orang Kafir Khuraish Namun Nabi Sallallahu Menunjukkan Sebagai Orang Yang Penuh Dengan Rendah Hati Beliau Sallallahu Mengatakan Seperti Itu Bukan Untuk Basa Basi Tapi Benar Beliau Melakukan Hal Tersebut Jika Diberi Kesempatan Untuk Itu Namun Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Berkata Ya Rasulullah Beliau Lebih Berhak Untuk Mendatangimu Ketimbang Kau Mendatanginya Ya Rasulullah Maka Nabi Sallallahu 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 Kamu Maka Kamu Akan Selamat Kamu Akan Selamat Dunia Akhirat Maka Abu Kuhafah Pun Ayah Abu Bakar As-Siddiq Masuk Islam Dan Kemudian Nabi Sallallahu 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 Ayah Ayah Abu Bakar As-Siddiq Ini Rambutnya Semua Sudah Beruban Sudah Putih Semuanya Seperti Awan Janggutnya Juga Demikian Sudah Putih Semuanya Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Bersabda Rubahlah Warnanya Dengan Sesuatu Namun Jangan Dengan Menggunakan Warna Hitam Ini Menunjukkan Kepada Kita Disunahkannya Untuk Menyemir Uban Dan Itu Adalah Sunnah Nabi Namun Tidak Boleh Menggunakan Warna Hitam Setelah Ayah Abu Bakar As-Siddiq Menyatakan Keislamannya Masuk Islam Abu Bakar Menangis Yang Luar Biasa Sampai Nabi Sallallahu 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 Kenapa Engkau Menangis Wahai Abu Bakar Kemudian Abu Bakar Mengatakan Andai kata Tangan Pamanmu Yang Menggantikan Tangan Ayahku Andai kata Islamnya Pamanmu Yang Menggantikan Islamnya Ayahku Itu Akan Menenangkan Menyenangkan Hatimu Ya Rasulullah Itu Lebih Aku Cintai Ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Ini Karena Besarnya Cintanya Abu Bakar Kepada Rasulullah Sallallahu Abu Bakar Tahu Bahwa Nabi Sallallahu Begitu Cinta Kepada Abu Talib Paman Beliau Namun Ikhwafillah Rahimani Warahimakumullah Antum Melihat Antum Melihat Bagaimana Cintanya Abu Bakar Siddiqu Radiyallahu An Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Kepada Kerabatnya Dan Ini Ikhwafillah Rahimani Warahimakumullah Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Semua Yang Disampaikan Kaum Bakar Umar Uthman Dan Para Umahatul Muminin Adalah Kebohongan Besar Yang Luar Biasa Kejahatan Yang Luar Biasa Ikhwafillah Rahimani Warahimakumullah Kemudian Di antara Orang Yang Didatangkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Waktu Peristiwa Fatuh Makkah Adalah As-saib Ibn Abis Saib Radiyallahu An As-saib Ibn Abis Saib Ini Dulunya Di masa Jahiliyah Adalah Partner Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Karena dia Partner Nabi Nabi Sallam Tahu Akhlak As-saib Ibn Saib Tahu Sangat Kenal Ketika Melihat As-saib Ibn Saib Datang Nabi Sallam Menyambutnya Ahlan Selamat Datang Wahai Sahabatku Kemudian Uthman Bin Affan Dan Beberapa Sahabat Mencoba Memuji As-saib Ibn Sahib Ya Rasulullah Ini Orang Begini Mencoba Memujinya Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jangan Kalian Kenalkan Aku Tentang Dia Dia Sahabatku Di Masa Jahiliyah Sallallahu Alayhi Nabi Muhammad Allah Sallam Alayhi Muhammad Kemudian As-saib Mengatakan Naam Ya Rasulullah Fani Mas Sahib Kunt Kamu Dulu Memang Teman Yang Sangat Baik Ya Rasulullah Setelah Itu Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Berpesan Kepada Sahabat Beliau Partner Bisnisnya Ini Ya Saib Unzur Akhlak Alati Kunta Tasna'u Ha Fil Jahiliyah Fajal Ha Fil Islam Perhatikanlah Akhlakmu Dulu Ketika Di Masa Jahiliyah Wahai Saib Tetap Jaga Akhlak Itu Di Dalam Islam Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memang Diutas oleh Allah Untuk Menyempurnakan Akhlak Beliau Tidak Merubah Seseorang Yang Memang Aslinya Adalah Orang Baik Nabi Sallallahu Kemudian Memuji Sahabat Ini Memuji Pemartar Bisnisnya Dulu Ini Di Masa Jahiliyah Akhrib Daif Wa Akhrib Yatim Wah Ahsin Ilah Jari Mulih Muliakan Tamu Muliakan Anak Yatim Dan Bersikap Baiklah Kamu Kepada Bagi Sebagian Orang Kemenangan Itu Merubah Karakter Bagi Sebagian Orang Terkadang Kemenangan Itu Melupakan Nilai Euphoria Dengan Kemenangan Terkadang Membuat Seseorang Lupa Akan Nilai Apa Yang Harus Dijunjung Sebagai Seorang Pemimpin Namun Untuk Melihat Nabi kita Muhammad Ibn Abdullah Setiap Momen Sirah Perjalanan Hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Memberikan Pelajaran Pelajaran Yang Sangat Berharga Yang Menunjukkan Benarlah Beliau Memang Benar Benar Utusan Allah Untuk Seluruh Umat Manusia Benarlah Beliau Sallallahu Sallam Adalah Dia Utusan Allah Sebagai Rahmatan Lil'alamin Betullah Beliau Sallallahu 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 Allah Telah Layak Dengan Memujinya Wa Innaka La Ala Khuduqin Azim Dan Sungguh Engkau Sungguh Wahai Muhammad Sungguh Engkau Berada Di Atas Akhlak Yang Mulia Fudalah Ibn Umair Fudalah Ini Termasuk Orang Yang Menyatakan Islam Tapi Menyatakan Islam Karena Rasa takut Bukan Karena Keimanan Aslinya Awalnya Sehingga Ketika Di masa itu Ketika Dia Di Fatuh Mekah Ini Dia Tawaf Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sampai Ada Momentum Ada Kesempatan Dia Dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Terbersih Di benaknya Untuk Membunuh Nabi Terbersih Di benaknya Untuk Membunuh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ketika Ketika Mulai Mendekati Nabi Sallallahu 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 Tidak ada Apa-apa Ya Rasulullah Aku Cuman Sedang Dzikir Kata Fudullah Seperti itu Aku Sedang Berzikir Mengingat Allah Sallallahu 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 Dima kasih Yang lain Kata Fudullah Seperti itu Kemudian Nabi Sallallahu 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 Setelah itu, Nabi SAW sambil meletakkan tangannya di dada fudalah. Sambil mengatakan, istaghfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah, wahai fudalah. Maka, tenanglah, diamlah hati fudalah. Kemudian beliau mengatakan, Wallahi, ma rafa'a Rasulullah SAW yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Demi Allah, kata fudalah. Tidaklah Nabi mengangkat tangannya dari dada aku. Kecuali beliau telah berubah menjadi manusia yang paling aku cintai di muka bumi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita telah menyebutkan pada kesempatan sebelumnya. Terkait dengan sepuluh orang yang telah diumumkan oleh Nabi SAW. Bahwa mereka harus mati dibunuh. Walaupun orang-orang itu bergelantungan di kiswah Ka'bah. Bagaimana nasib orang-orang tersebut? Bagaimana keadaannya? Maka kita akan melihat bahwa diantara orang-orang itu ada yang memang terbunuh. Namun tidak sedikit pula yang masuk Islam. Kita melihat satu persatu. Mendengar satu persatu kisah mereka. Yang pertama ikrimah Ibn Abi Jahl. Ketika ikrimah kalah oleh pasukannya Khalid Ibn Walid. Di pintu Mekah. Di pintu Mekah dia lari meninggalkan kota Mekah. Dia menuju Jeddah. Menuju kota Jeddah. Dia kemudian ke pelabuhan. Dan kemudian naik kapal. Ketika di kapal itu terjadi gelombang yang luar biasa. Gelombang yang dahsyat. Yang mengombang-ambingkan semua yang ada di kapal itu. Dan mereka mengira bakal tenggelam. Maka kemudian pemilik kapal Nakhoda menyampaikan. Akhli su. Fa inna ahli hatikum lanturni'ankum syai'an ha'huna. Wahai para penumpang. Di sini. Di sini waktunya kalian ikhlas. Di sini waktunya kalian berdoa hanya kepada Allah saja. Semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembang. Tidak ada nilainya. Tidak ada fungsinya. Tidak ngaruh. Hanya Allah saja yang bisa nolong kalian di sini. Untuk merhatikan bagaimana syirik yang menyirikin Quraish. Dan bagaimana perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Mereka. Ketika mereka menaiki kapal. Mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT. Meyakini ibadah itu hanya milik Allah. Hanya Allah lah satu-satu yang berhak untuk diminta, dimohon, dan disembah. Maka mereka tahu ketika terjadi goncangan yang luar biasa. Ketika terjadi angin yang bisa sewaktu-waktu membalikkan mereka. Di dalam lautan. Menenggelamkan mereka. Mereka berdoa dengan penuh ikhlas. Karena Allah SWT saja mereka di dalam memohon dan meminta. Namun ketika diselamatkan ke daratan. Maka kemudian mereka balik berbuat syirik. Antum perhatikan sebagian saudara-saudara kita yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Malah di saat susah. Tambah kencang syiriknya. Di saat susah tambah kuat. Ya Syekh Fulan, ya Badawi, ya Abdul Qadir, Jailani, ya Habib Muhdar, ya Habib ini, dan Al-Idros, dan lain sebagainya. Berdoa kepada selain Allah di saat susah. Seperti yang terjadi ketika di masa pandemi kemarin. Tidak sedikit mereka-mereka kemudian memanggil guru sekumpul. Memanggil ini dan itu. Mereka melakukan itu semuanya untuk menyekutukan Allah SWT di saat mereka seharusnya bergantung penuh kepada Allah SWT. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Namun, kita belajar dari ikrimah. Mereka harusnya belajar dari ikrimah bin Abu Jahal RA. Ketika ikrimah melihat bahwa Sang Nakhoda mengatakan, Wahai para penumpang, di sini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Yang bisa menyelamatkan kalian bukan Tuhan-Tuhan kalian. Yang bisa menyelamatkan kalian hanyalah Allah SWT semata. Maka ikrimah pun berkata, Demi Allah. Kalau di lautan tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali dengan keikhlasan. Beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di daratan pun tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali itu juga. Maka dia kemudian berdoa Allah SWT. Ya Allah, aku berjanji. Aku berjanji jika engkau selamatkan aku dari kondisiku sekarang ini. Aku akan mendatangi Muhammad SAW. Dan aku akan letakkan tanganku kepada beliau. Dan aku pasti akan mendapati beliau sebagai orang yang pemaaf dan... Mulia. Ketika selesailah, selamatlah dia dari lautan itu. Maka kemudian beliau pun ke Mekah. Menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mendekati kota Mekah. Nabi SAW bersabda. Dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Beliau bersabda. Ya'atikum ikrimatu ibni abi jahlin mu'minan muhajira. Fala tasubbu abahu. Fa'inna sabbal mayyiti yu'zil hayya. Wala yablughul mayyin. Kata Nabi SAW. Sebentar lagi ikrimah anaknya Abu Jahal akan datang beriman. Dalam keadaan beriman dan hijrah kepada kalian. Jangan pernah kalian celah ayahnya. Karena mencelah orang mati, menyakiti yang hidup. Dan celahanmu gak bakal sampai kepada yang mati. Ini iman dan akal. Iman dan akal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ikrimah pun menemui Rasulullah SAW. Nabi berdiri. Menyambut ikrimah. Beliau SAW mengatakan. Selamat datang. Wahai seorang penumpang yang sedang hijrah. Penunggang yang sedang hijrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Antum tahu Abu Jahal. Antum tahu siapa Abu Jahal. Nabi SAW melarang untuk mencelah Abu Jahal. Melarang untuk mencelah Abu Jahal. Jangan kamu celah ayahnya. Karena mencelah yang mati. Menyakiti yang hidup. Dan celahanmu tidak akan sampai kepada yang mati. Ini iman dan akal Nabi SAW. Ibn Abdillahi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita belajar. Di sini kita belajar ada. Di sini kita belajar akhlak. Bahwa walaupun. Walaupun. Ayah teman kita ini. Mushrik kafir. Musuh Allah yang sangat berat. Namun anaknya telah beriman. Apa alasan kita kemudian kita mengungkit-ungkit kesalahan. Ayahnya di depan dia. Apa alasannya kemudian. Apalagi sampai mencelahnya. Dan di sini kita juga belajar. Bodohnya kaum Syiah Rafidah. Yang mereka ini. Kemudian di acara-acara asyura mereka. Mencelah. Sebagian sahabat. Atau tabi'in. Atau yang lainnya. Mereka mencelah ini dan itu. Yang celaan mereka tidak akan sampai kepada yang mati. Sama sekali tidak mempengaruhi. Andai kata yang dicelah itu pun orang yang tercelah tidak akan sampai. Kalau yang dicelah bukan orang tercelah. Maka celaan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ikhwata'l iman rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak paham. Jika kita di posisi Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana antum di posisi Rasulullah SAW. Ikrimah ini termasuk orang yang di ultimatum untuk dibunuh. Walaupun bergelantungan di kiswah Ka'bah. Karena jahatnya dia terhadap Islam. Demikian pula ayahnya. Ayahnya adalah Abu Jahal. Namun dengan gampangnya Nabi mengatakan. Marhaban birraqib ilmuhajir. Selamat datang wahai penunggang yang sedang hijrah. Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya. Jangan kamu cela ayahnya. Karena kamu mencela orang yang sudah mati. Menyakiti yang hidup. Dan celaanmu tidak sampai kepada yang mati. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Begitu mulianya akhlak beliau. Dan ikrimah subhanallah. Beliau begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau begitu merasa malu dengan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Yang begitu gampangnya memaafkan ikrimah. Memaafkan dirinya. Disambut dengan sedemikian rupa. Seperti seorang pejuang yang baru pulang. Sedangkan dia ikrimah. Yang baru saja ultimatumnya belum lepas dari Nabi SAW. Bunuh dia walaupun bergelantungan di kiswa Ka'bah. Maka ikrimah dengan penuh rasa malu. Tidak berani melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Beliau menundukkan kepalanya dengan penuh rasa malu. Tidak berani melihat wajah Nabi SAW. Kemudian ikrimah mengatakan. Ya Rasulullah. Istaghfir li kulla adawatina adaitu kaha. Ya Rasulullah. Mohonkan ampun kepada Allah. Terhadap semua permusuhan yang pernah aku lakukan terhadapmu. Ya Rasulullah. Atau setiap peristiwa-peristiwa. Dimana disitu aku berusaha untuk memelihakan kesyirikan. Dan menghinakan tawheed. Langsung Nabi SAW merespon dengan mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma khfir li ikrimah. Kulla adawatina adaniha. Aumauki bin awda'afihi yuridu an yasudda ansa bedik. Ya Allah. Ampunilah ikrimah. Terhadap semua permusuhannya terhadapku. Dan semua sikap-sikapnya. Yang menghalangi jalanmu. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu luas dan lebarnya. Hati Nabi kita Muhammad SAW. Baru kemarin dia adalah musuh besar. Namun dengan pernyataan Islamnya. Dengan syahadatnya Nabi SAW mengatakan. Ya Allah ampuni ikrimah. Ampuni semua permusuhannya terhadapku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ikrimah pun memeluk Islam. Dan sangat baik Islamnya. Sampai akhirnya nanti. Beliau termasuk yang mati syahid. Di jalan Allah SWT. Membela agama Allah SWT. Ketika berperang melawan tentaranya Musa'i. Lama Al-Kadhab. Si Nabi palsu. Semudit kemudian. Yang kedua. Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar. Radiyallahu anhu. Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar. Ini diantara orang yang difonis oleh Nabi SAW untuk dihukumati. Karena kejahatannya. Karena kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang dia memiliki peran yang sangat penting di dalam membela kesyirikan dan kekufuran. Dia ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia ini yang pernah dulunya menyatakan Islam. Kemudian dia murtad. Dan kemudian dia menjadi supporternya musyrikin. Pernah masuk Islam dan kemudian murtad. Dan kemudian lari kepada orang-orang Mekah untuk menjadi supporternya musyrikin. Dan ketika Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar tahu. Bahwa dia termasuk daftar nama orang-orang yang tidak ada maaf baginya. Harus dibunuh walaupun bergelantungan di kiswah Ka'bah. Maka dia sembunyi. Dia sembunyi. Dia lari ke tempatnya Uthman ibn Affan radiyallahu'an. Siapa Uthman bagi dia? Uthman ini saudara sepersusuannya. Untuk melihat bagaimana masyarakat jahiliyah dahulu. Saudara sepersusuan itu seperti saudara kandung. Mereka sangat saling menghormati, menyayangi, mencintai. Satu dengan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka Ketika sudah mulai tenang. Sudah tidak mulai ada gejolak dan mulai tenang. Maka Uthman pun menjamin keamanannya Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar. Maka dibawalah oleh Uthman menghadap Nabi Muhammad SAW. Dan mengatakan, Ya Rasulullah. Bayi Abdullah. Ya Rasulullah. Terimalah Abdullah. Bayi Ad beliau. Kata Uthman ibn Affan. Nabi SAW mengangkat kepalanya melihat Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar. Melihat, menundukkan kepala. Melihat, menundukkan kepala. Melihat, menundukkan kepala. Yang itu semuanya mengisyaratkan bahwa beliau tidak menyukai. Tidak menyukai Abdullah bin Sa'ad ibn Abissar ini. Nabi tidak mau. Kalau misalnya beliau punya kuasa untuk menolak keislaman dia untuk kedua kalinya ini. Pasti akan ditolak oleh Nabi SAW. Tapi hidayah bukan di tangan Nabi kita Muhammad SAW. Hidayah itu di tangan Allah. Dan Nabi SAW tidak bisa menolak. Hidayah itu ketika diberikan kepada siapa yang Allah pilih dari hambanya. Kemudian, akhirnya Nabi SAW pun menerima. Dia pun syahadat ulang dihadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah syahadat ulang, Abdullah pulang. Dibawa pulang oleh Uthman ibn Affan. Maka Nabi SAW melihat kepada para sahabatnya yang ada di segeliling beliau. Beliau mengatakan, Kenapa tidak di antara kalian orang yang mengerti, yang memahami maksudku? Sehingga kemudian orang ini dibunuh sebelum dia menjabat tanganku untuk aku terima bayatnya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam hatimu. Apakah tidak sebaiknya jika yang seperti itu terjadi. Engkau memberi isyarat dengan matamu. Misalnya bunuh atau bagaimana. Pakai isyarat mata saja ya Rasulullah. Kami akan melakukan itu. Walaupun cuma isyarat mata. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki mata yang berkhianat. Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki mata yang berkhianat. Diterima Islamnya. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Subhanallah, ikhwafillah. Keislaman yang keduanya Abdullah ini. Keislaman yang baik. Keislaman yang luar biasa. Beliau memiliki sikap-sikap yang sangat terpuji di dalam perjuangan membela Islam. Beliau termasuk di antara panglima perang yang ikut menyerbu Afrika. Untuk menyebarkan Islam di Afrika. Dan beliau meninggal dunia di tahun 36 Hijriya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah meriwayatkan di dalam kitabnya dengan sanat yang sahih. Dari Yazid ibn Abi Habib. Bahwa Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Beliau berangkat ke Ramallah. Dan ketika di waktu subuh. Beliau sholat. Dan di dalam sholatnya beliau berdoa begini. Allahumma ja'al akhira amali as-subh. Ya Allah jadikanlah akhir amalku adalah waktu subuh. Maka dia pun wudu. Ketika waktu subuh ini. Dia wudu. Kemudian dia sholat. Ketika dia salam ke kanan. Kemudian dia mulai salam ke kiri. Meninggal dunia. Ketika salam ke kanan selesai. Salam ke kiri. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Radiyallahu anhu meninggal dunia. Ya rahmahullah. Radiyallahu anhu arda. Subhanallah. Kemudian yang ketiga. Miqyas ibn Subabah. Miqyas ibn Subabah. Termasuk orang-orang yang ditangkap. Ditangkap oleh sebagian sahabat. Mereka menemunya. Ketemu dengan dia di pasar. Dan kemudian dia mati dibunuh. Ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah. Numailah ibn Abdillahillahi Layfi. Radiyallahu anhu. Kemudian. Yang keempat adalah. Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Khatal. Dia. Dibunuh oleh Abu Barzah al-Aslami. Radiyallahu anhu. Ketika dia bergelantungan di Ka'bah. Dan ini. Menunjukkan. Sebagai mana kata. Al-imamul Bagawi. Rahimahullah. Dalam syarhus sunnah. Bahwa di dalam perintah. Nabi s.a.w. Untuk membunuh ibn Khatal. Menjadi bukti. Bahwa. Tanah haram. Tidak menghalangi. Untuk ditegakkannya. Hukum kisas. Bagi seseorang yang layak. Untuk ditegakkan kisas terhadapnya. Dan. Tidak boleh. Untuk menunda-nundanya. Juga ikhwata al-iman. Yang kelima. Adalah Al-Huairith ibn Nuqayz. Adapun Al-Huairith ibn Nuqayz. Akhirnya. Dia dibunuh oleh Ali. Ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu. Dan yang keenam. Habbar ibn al-Aswad. Habbar ibn al-Aswad. Ini. Di antara orang yang paling jahat. Ya. Subhanallah. Dia yang orang yang paling jahat. Kenapa? Dia yang memukul ontanya Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Yang ketika arah pula-arah purang ke kota Madinah. Ya. Zainab pada saat itu sedang hamil. Menunggang ontanya. Dan kemudian dipukul oleh Habbar ibn al-Aswad. Sampai ontanya lari. Dan Zainab jatuh dari ontanya. Dan keguguran. Ya. Sampai keguguran pada saat itu. Sampai ketika Habbar tahu tentang Fathu Makkah. Dia lari. Ya. Dia lari. Dan termasuk yang tidak tertangkap. Subhanallah. Setelah Nabi SAW balik ke kota Madinah. Habbar mendatangi Nabi Muhammad SAW. Untuk menyatakan keislamannya. Dan memeluk islam dengan baik. Nabi SAW menerimanya. Karena hidayah bukan di tangan Nabi SAW. Semua kondisi ini ikhwafillah. Semakin membuktikan kepada antum. Kepada kita semuanya. Bahwa. Innahu larasulullahi SAW. Bahwa memang benar. Nabi kita Muhammad SAW. Benar-benar utusan Allah. Tidak akan ada. Panglima perang di muka bumi. Seorang pemimpin di muka bumi. Yang mau memaafkan kondisi yang seperti ini. Terhadap orang yang seperti ini. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Seseorang yang membuat putrinya keguguran. Dan kemudian dia datang memeluk islam. Dan diterima oleh Nabi SAW. Ini bukan yang paling dahsyat. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Yang memakan jantungnya Hamzah. Memakan jantungnya Hamzah. Yang merobek Hamzah. Memotong hidungnya. Memotong telinganya. Merobek dadanya. Mengeluarkan isi perutnya. Dan isi dadanya. Dan dimakan jantungnya pamannya. Namun tidak bisa dimakan. Akhirnya dimuntahkan oleh Hindun. Hindun binti Utbah. Radiyallahu anha. Dia tahu. Dia termasuk target. Daftar orang yang harus dihukum mati. Walaupun bergelantungan. Dikiswah Kaabah. Maka dia pun lari. Nanti kita akan bahas. Khusus tentang islamnya Hindun binti Utbah. Ada pun Sarah. Yang membawa suratnya Hatib. Ibn Abi Balta'ah. Yang membawa suratnya Hatib. Dan kemudian dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia melarikan diri. Dari kota Mekah. Dan minta diberikan perlindungan. Untuk keamanannya. Namun apakah dia masuk islam atau tidak. Diperselisihkan oleh para ulama. Ada pun yang ke sembilan. Dan yang ke sepuluh. Dua penyanyi dari Bani Khattal. Dua orang penyanyi yang sering menghina Nabi Muhammad. Dua penyanyi ini salah satunya dihukum mati. Dan salah satunya lari. Dan kemudian setelah itu dia minta diberikan perlindungan keamanan. Untuk menemui Nabi Muhammad. Dan kemudian dia masuk islam. Ada pun Wahsy bin Harp. Dan Kaab bin Zuhair. Wahsy bin Harp. Yang membunuh paman Rasulullah SAW. Dan Kaab bin Zuhair. Keduanya masuk islam. Nanti kita akan bahas sesuatu tentang keislaman. Wahsy bin Harp. Dan Kaab bin Zuhair. Radiyallahu anhum. Melihat kota Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin. Kota Mekah adalah masqatu raksi Rasulullah SAW. Tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah terusir dari sana. Tapi beliau punya banyak kenangan. Beliau lahir di sana. Beliau mengembalakan kambing di sana. Beliau menikah pertama kali dengan Khadijah di sana. Khadijah dimakamkan di sana. Masih banyak jejak-jejak kenangan besar Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. 50 tahun lebih Nabi SAW hidup di kota Mekah. Salallahu ala nabiina Muhammad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahumullah. Kondisi ini membuat khawatir para sahabat ansar. Mereka pun ketika melihat Nabi SAW sudah ada di kota Mekah dan mendapatkan semua keamanan. Dan semuanya ke dalam kondisi yang sangat normal. Melebihi ekspektasi yang diperkirakan oleh seorang yang pernah terusir di sana. Maka mereka pun mengatakan. Beliau telah mendapatkan. Beliau telah memiliki rasa cinta yang kuat terhadap negeri asalnya. Tanah akhirnya. Dan bagaimana keluarganya telah menyambutnya dengan baik. Dan jika telah diberikan kekuasaan kepada beliau di tanah suci ini. Pasti beliau akan kembali tinggal di tanah ini. Dia bakal balik dengan kita. Namun wahyu ini turun kepada Nabi SAW. Tentang apa yang dibicarakan oleh sahabat ansar ini. Maka setelah wahyu itu. Beliau terima Nabi SAW memanggil. Ya ma'asyarul ansar. Maka mereka pun mengantarkan. Labbaika ya Rasulullah. Kamu telah berkata bahwa beliau telah merasakan kembali kerinduan terhadap negeri asalnya. Benar ya Rasulullah. Kami mengatakan seperti itu. Kala. Kata Nabi SAW. Tidak demikian. Kata Nabi SAW. Tidak seperti itu. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Aku telah hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Allah. Dan kepada kalian. Kata Nabi SAW. Hidupku hidup bersama kalian. Matiku mati bersama kalian. Subhanallah. Para sahabat pun kemudian mereka semuanya menangis. Mereka mengatakan. Wallahi. Demi Allah ya Rasulullah. Bahwa tidaklah kami mengucapkan kalimat-kalimat itu. Tidak lain adalah karena kami sayang kepada engkau ya Rasulullah. Kami berat untuk melepaskan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan. Inna Allah wa Rasulahu yusaddiqanikum wa ya'adhiramikum. Sesemuanya Allah dan Rasulnya membenarkan ucapan kalian. Dan memaklumi ucapan kalian. Memaafkan ucapan kalian. Sampai Abu Hurairah radiyallahu melihat bagaimana para sahabat ansar. Mereka semuanya sahabat kata Abu Hurairah fa wallahi. Ma minhum ahadun illa balaghan ahrahu bidumu. Semuanya. Semuanya sahabat ansar. Semuanya bercucuran air mata. Sampai membasahi janggut dan leher-leher mereka. Kemudian berkumpullah penduduk Mekah. Mereka berkumpul untuk membayar Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW di Sofa. Di bukit Sofa. Nabi duduk di atas. Umar duduk di bawah. Radiyallahu wa ina. Nabi SAW menyambut orang-orang Quraish. Yang tua, yang muda, laki-laki dan wanita. Semuanya datang untuk membayar Nabi SAW dan taat kepada beliau. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanat yang hasan dari Muhammad Ibn al-Aswad Ibn al-Khalaf. Beliau mengatakan bahawa Abu al-Aswad ketika melihat Nabi SAW dibayar pada waktu Fatuh Mekah. Beliau duduk di atas. Dan kemudian para manusia datang. Kau muslimi, orang-orang Quraish datang. Mereka membayar Nabi SAW untuk Islam dan syahadah. Kemudian aku pun bertanya. Kata Muhammad Ibn al-Aswad kepada ayahnya Al-Aswad Ibn al-Khalaf. Syahadah maksudnya apa? Maksudnya adalah Maksudnya syahadah di sini adalah Bahawa Nabi SAW membayar mereka untuk beriman kepada Allah. Dan agar mereka bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disebabkan oleh Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ikhwat al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Dari Mujasy'i Ibn Mas'ud al-Sulami. Radiyallahu'an. Beliau mengatakan bahawa aku menemui Nabi SAW membawa saudaraku setelah Fatuh Mekah. Dan aku mengatakan, Ya Rasulullah aku mendatangimu dengan membawa saudaraku. Agar engkau membayatnya untuk hijrah. Kata Nabi SAW. Orang yang hijrah sudah selesai. Kata Nabi SAW. Sudah selesai. Kemudian, kalau demikian bayatnya untuk apa ya Rasulullah? Dia bertanya. Juga demikian bayatnya untuk apa ya Rasulullah? Ubayi'uhu ala al-Islami wal-imani wal-jihad. Aku membayatnya untuk Islam, iman, dan jihad. Ikhwat filah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Imam Ahmad di dalam usnadnya Al-Tahawi dengan sanat yang hasan dengan banyak syawahidnya. Banyak pendukungnya dari Ya'la ibn Umayyah radiyallahu'an. Beliau mengatakan. Aku menemui Nabi Muhammad SAW dan berserta Abu Umayyah pada waktu Fatuh Mekah. Ya Rasulullah. Bayatlah ayahku untuk hijrah. Kata Nabi SAW. Namun aku membayatnya untuk berjihad di jalan Allah. Karena hijrah telah selesai. Imam Bukhari, Ibn Hibban di dalam sahihnya. Dan juga lafad ini Ibn Hibban dari umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi, bahwa beliau menyampaikan. Kata umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatuh Mekah. Atau setelah hari ini. Karena mendahulu manusia hijrah. Karena untuk menyelamatkan agama mereka. Untuk menyelamatkan agama mereka menuju Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mereka terfitnah. Dan Allah telah menebarkan Islam. Maka dimanapun kalian berada. Indahkanlah kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan pesan dari umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha. Faqiyahatul Islam. Beliau menyampaikan bahwa hijrah itu tetap berlaku. Bagi mereka-mereka yang merasa tidak aman dengan agamanya. Maka dia menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan Islamnya dan imannya. Dia hijrah ke negerinya kaum muslimin. Di mana dia bisa menjaga Islam dan imannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Dari Ibn Abbas radiyallahu anha. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan untuk berperang. Untuk berjihad. Maka berduga setelah kalian berjihad. Dari sini para ulama menjelaskan kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Hafid Ibn Kathir. Rahimahullah. Beliau mengatakan hadith-hadith dan riwayat-riwayat ini menunjukkan. Bahwa hijrah itu ada yang sempurna atau umum. Dan yang sempurna atau umum ini telah terputus dengan Fathu Mekah. Karena mereka sudah masuk Islam secara berbondong-bondong. Islam telah menang. Segala pilar-pilarnya telah tegak. Dan tidak ada lagi hijrah. Kecuali ketika ada satu kondisi yang menuntut adanya hijrah. Karena mungkin dalam kondisi perang misalnya. Tidak ada kemampuan untuk menampakkan dan menjaga keislaman. Maka wajib bagi orang tersebut yang hidup di negeri itu. Untuk hijrah meninggalkan negeri yang dia tidak aman. Menuju negeri Islam dan kaum muslimin. Dan itu tidak ada perbedaan diantara para ulama akan hal ini. Namun hijrah yang seperti ini tidak seperti hijrah sebelum Fathu Mekah. Sebagaimana juga yang namanya jihad. Dan menafkahkan harta di jalan Allah tetap disyariatkan. Tetap dianjurkan sampai hari kiamat. Namun menafkahkan harta di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah. Sebelum Fathu Mekah tidak sama dengan hijrah. Dengan sedekah dan jihad. Setelah Fathu Mekah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid. Ayat 10. Tidak sama. Di antara kalinya orang-orang yang menafkahkan hartanya. Sebelum Fathu Mekah dan berperang. Sebelum Fathu Mekah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang. Sebelum Fathu Mekah. Mereka lebih besar derajatnya. Ketimbang orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang. Sesudah Fathu Mekah. Dan dua-duanya Allah janjikan kebaikan. Dan Allah maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Ya kuwakillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini. Kisah ini masih berlanjut. Yang insya Allah kita akan melihat. Tentang Islamnya. Yang belum kita kisahkan. Islamnya Hindun binti Utbah. Radiyallahu anha. Ya bayi'atnya para wanita. Kepada Rasulullah s.a.w. Bagaimana prosesi bayi'at itu. Apakah bayi'at itu menyertakan jabatangan. Ya. Salaman. Ataukah pakai misalnya salaman. Tapi pakai alas misalnya. Atau pakai sarung tangan misalnya. Atau tanpa berjabat tangan. Ya. Bagaimana apa saja konten bayi'at Nabi s.a.w. Terhadap wanita. Yang itu insya Allah kita akan semua mengkajinya. Pada kajian yang akan datang. Termasuk juga. Kita akan menyimak. Ceramah Nabi kita Muhammad s.a.w. S.a.w. Wa ala alihi wa sahbihi wa s.a.w. Pada peristiwa tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam bisahab. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Barakallahu fiqh wa s.a.w. Sangat menarik sekali sejarah ini. Dan kita dapat mengambil pelajaran. Dari khususnya pelajaran berbesar hati. Yang sangat berat sekali. Berarti bagaimana bagi nabi Muhammad s.a.w. Kita akan berbesar hati untuk memaafkan dan menerima keislaman orang-orang yang orang-orang kufar pada sebelumnya begitu ya. Baik untuk selanjutnya. Pada jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Ataupun juga dapat disampaikan secara langsung beraktif bersama-sama dengan cara mengklik tombol raise hand pada Zoom meeting ini. Kami persilahkan jemaah. Masya Allah dari Bapak Airus Hamzah yang sudah raise hand. Kami persilahkan Pak Airus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Airus. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Jakarta Ustaz? Alhamdulillah. Bikhir wa afiyah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustaz ini persoalannya pada pekan yang lalu. Ustaz ada menincangkan bahawa ada tiga orang yang bercakap-cakap tentang apabila Rasulullah s.a.w. mengasuki kota Bekaf. Dan ada dialog di antara Abu Sufyan mengatakan, Demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku berbicara batu-batu. Ini tentu akan berbicara. Yang saya ingin bertanya tentang perkataan. Demi Allah Abu Sufyan. Dan pada hari ini, ada lagi satu dialog di Iqrimah bin Abu Jahal ingin melarikan diri dan menaiki kapal. Dan ahoda yang sebagainya Ustaz ceritakan, berkata, Demi Allah, berdoa lah kepada Allah Ustaz. Tadi, soalan saya, pada pekan yang lalu, perkataan Demi Allah. Maknanya, orang-orang Quraysh ini dari sudut meyakini bahawa Allah s.w.t adalah maha kuasa dan sebagainya. Hanya terbatas pada rububiah ya Ustaz. Bagaimana dengan mereka mencari dengan asma wa sifah? Adakah mereka juga beriman? Nah, mereka awalnya tidak, kalau orang musyrikin Quraysh, mereka tidak beriman dengan asma wa sifah. Mereka tidak beriman bahawa Allah ar-Rahman. Mereka tidak beriman dengan itu. Orang-orang Quraysh tidak beriman dengan asma wa sifah. Mereka, kalau sebagian sifat Allah, yaitu Allah yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya, mereka percaya. Tapi asma'ul husna, diantaranya ar-Rahman, mereka tidak percaya. Mereka tidak beriman dengan nama ini. Maka, kemudian, itu dibantah oleh Allah s.w.t di dalam Al-Quran. Ud'u'ullaha awidu'ur-Rahman ayyamma tad'u'na falakul asma'ul husna. Silahkan, kalian memanggil Allah atau memanggil ar-Rahman, apapun yang kalian panggil, milik Allah lah nama-nama yang baik. Jadi, bagaimana juga dengan keadaan umat Islam sekarang ini, Ustaz? Kita tengok mereka di mulut mengatakan, wallahi demi Allah. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga memohon kepada benda-benda yang lain. Mempercaya kepada Qiyai dan sebagainya. Adakah ini merosakkan juga akidah mereka, Ustaz? Ya. Itulah di antara tugas dakwah tauhid yang dilakukan oleh kita, ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa kita menda'wakan tauhid kepada mereka untuk menyampaikan kepada mereka. Bahwa jika keislaman itu diartikan, percaya bahwa Allah pencipta, pengatur, dan memiliki alam semesta. Namun tidak diiringi dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka itu tidak jauh beda dengan musyrikin Quraish. Namun kita melihat bagaimana orang-orang musyrikin Quraish. Bahwa mereka dengan kesyirikannya, mereka masih berkeyakinan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ketika, Wama yu'minu aksaruhum billahi illa wahum yusyrikun. Sebagaimana dalam surat Yusuf. Dan mayoritas mereka tidaklah beriman. Namun mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Antum bisa membaca tafsirnya. Kata Ibn Abbas radiyallahu anhumah. Bahwa mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Namun sayangnya di dalam beribadah, mereka menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah sebagai sesembahan mereka. Artinya mereka beriman dengan rububiyah, tapi mereka kufur dengan uluhiyah. Serupa dengan yang sangat disayangkan. Serupa dengan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terfitnah dengan kesyirikan. Allahul musta'an. Ada satu lagi soalan Ustaz. Kita nak antarik pada hari ini juga. Kita lihat kepada tokoh-tokoh yang ingin yang Rasul SAW itu mengambil apa. Ingin membunuh mereka ini. Ada di antaranya bagaimana Ustaz. Terangkan tadi mereka melari masuk di dalam masjid liharan dan bergayut di kain kiswah. Apakah signifisien yang mereka berbuat begitu? Apakah ada adat-adat Arab seandainya mereka bergayut di kain Ka'bah, tidak ada siapa yang boleh membunuhnya? Ya. Kan ada keyakinan tanah haram. Tanah haram, apalagi di Ka'bah, itu adalah intinya tanah haram. Yang bahwa Barang siapa yang memasuki tanah haram, dia harus diberikan keamanan. Dan itu sudah berlaku sejak masa jahiliyah. Bahwa yang namanya tanah haram, tidak boleh terjadi kevaliman di sana dan pertumpahan darah. Yang namanya bulan-bulan haram, tidak boleh terjadi peperangan di sana. Maka ketika terjadi peperangan di bulan haram, itu menjadi sesuatu yang sangat jahat, sangat keji bagi masyarakat jahiliyah. Mereka sangat menjaga dua hal itu. Tanah suci, yang disucikan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Ibrahim AS, dan demikian pula dengan bulan-bulan suci. Allahuakbar. Jadi ada di antara, pernah juga di depan mata saya suatu melakukan umrah. Mereka memotong kain kiswah, menjilat kain kiswah. Bukan ini juga berbentuk jahiliyah, tak? Ya. Pernah berlaku di depan saya. Pernah. Nah, benar. Memang itulah sikap guluh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berlebihan sehingga mereka ini berlebihan terhadap Ka'bah. Sedangkan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Yang telah memberi makan kepada mereka dari rasa lapar dan telah memberikan perlindungan kepada mereka dari rasa takut. Allah mengingatkan. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini. Bukan menyembah rumah itu. Bukan berlebih-lebihan terhadap Ka'bah. Tapi menyembah Tuhannya Ka'bah. Menyembah Allah SWT. Wa jadzakullahu khairan ya'fajah. Wa jadzakumullahu khairan. Barakallahu fiq. Masya Allah. Barakallahu fiq. Wahai rus. Yang sudah memberikan. Memangsi pertanyaan. Sebagai menambah kawasan bagi kita. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Archi Tarmizi Al-Asih. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Haus. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga antum dijaga oleh Allah SWT. Barakallahu fiq. Pak Ustaz mohon diberi tambah ilmu untuk kami ini Pak Ustaz. Ini mumpung barangkali masih ada juga tempat-tempat yang masih melaksanakan perayaan maulud. Atau perayaan maulid. Ataupun apa namanya Pak Ustaz. Jadi kami sempat mendengar bahwa. Apa namanya. Terkait dengan mengagungkan Rasulullah. Jadi kami pernah mendengar semacam cerama bahwa. Itu boleh dibuat kias-kias. Terkait dengan pengagungan dimaksud. Sehingga tidak masalah mengagungkan Rasulullah. Dengan melakukan pembacaan-pembacaan barzanji dan lain-lain. Seperti itu. Namun bagi kami ini mungkin perlu mendapat tambahan ilmu. Biarpun mungkin kami baru mendengar sekilas. Kalau pengagungan kepada Rasulullah itu sebenarnya arahnya ke tawhid. Nah ini bagaimana duduk persoalan sebenarnya. Apakah memang pengagungan kepada Rasulullah itu arahnya ke tawhid. Yaitu dalam rangka menjabarkan dari syahadat Rasul. Syahadatat Muhammad Rasulullah. Karena yang kami dengar cerama-cerama seperti itu. Sepertinya itu seperti mengarah. Kalau pengagungan kepada Rasulullah itu adalah mengarah kepada fikih. Ini mungkin kami mohon ditambah ilmu kami. Demikian Pak Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan beriman kepada beliau. Meyakini bahwa beliau SAW adalah utusan Allah. Bahwa beliau SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya Al-Quranul Karim. Bahwa beliau SAW diutus oleh Allah SWT untuk mengajarkan isinya Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran. Maka oleh karena itulah mencintai Nabi Muhammad SAW adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan contoh. Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalian telah memiliki suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Juga Allah telah mengingatkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yafirlakum dhunubakum. Katakanlah jika kamu benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Disini menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu bukan dengan menyanjung-nyanjung dan memuji-muji beliau SAW. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang-orang kafir pun tidak sedikit dari mereka yang menyanjung-nyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi sanjungan dan pujian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW tidak memberikan manfaat sama sekali. Kajian yang seperti yang kita lakukan setiap hari Senin yang sudah berjalan kurang lebih. Berapa tahun Kang Zee? Tiga tahun? Empat tahun? Yang ini sudah berjalan sekian lama. Yang di dalam kajian ini. Hampir empat tahun. Masya Allah. Itu kita ngaji yang setiap saat, ya setiap pekan kita berusaha seistikamah mungkin. Banyak mungkin seringkali kita tidak hadir kajian atau tidak sempat ngaji. Tapi kita lebih memaksimalkan bagaimana caranya setiap hari Senin ini kita ngaji bertemu untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita tidak mengklaim bahwa kita cinta dengan kecintaan yang benar kepada Nabi SAW. Tapi kita memohon kepada Allah. Semoga ikhtiar kita untuk bertemu di hari Senin ini. Di setiap malam ini kita ngaji. Kita belajar sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengenal beliau. Kita membaca hal-hal yang banyak tidak diketahui oleh mereka yang merayakan maulid. Dalam banyak kisah-kisah ini tidak sempat tersampaikan kepada mereka-mereka yang merayakan maulid Nabi SAW. Yang itu semuanya hanya sebatas ujian. Tidak sedikit mereka yang merayakan maulid Nabi SAW ini mereka merayakan maulid di malam hari. Namun esok harinya di saat sholat subuh masjid-masjid mereka kosong. Masjid-masjid mereka hanya terisi satu, dua, tiga gelintir manusia saja. Dan semua yang meramaikan maulid semuanya tidak ada yang hadir. Andai kata mereka berbondong-bondong. Andai kata mereka ini merayakan itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Harusnya akan berdampak kepada hidupnya syiar-syiar, sholat berjamaah di antara mereka. Subuh, zahar, ashar, ashar, dan makhrib, dan isyak. Dan tidak cukup sampai di sana. Subuh tumbuhnya syiar yang luar biasa yaitu sholat yang khusyuh, sholat yang tumakninah, sholat yang penuh dengan ketenangan. Karena itulah wasiat Nabi SAW. Dan juga terkait dengan pujian kepada beliau SAW. Nabi SAW telah berpesan. La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku. Sebagaimana orang-orang nasrani berlebihan di dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Muhammad hamba Allah dan utusannya. Itulah yang cara kita memuji Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Beliau hamba Allah, beliau utusan Allah SWT. Tidak lebih dari itu. Qul innama ana basharum mithlukum yuhai ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku manusia sama seperti kalian. Namun diwahyukan kepada aku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Dari sini, tidak ada pujian yang lebih layak untuk Nabi Muhammad SAW melebihi ketika kita mengatakan tentang beliau. Muhammad adalah abdullahi wa rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah SWT. Ataupun ada pun kalimat-kalimat pujian yang melebihi itu. Dia khawatirkan terjurumus ke dalam sikap berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sedikit dari pujian-pujian itu sampai menyematkan kepada Nabi SAW. Sifat-sifat yang pada hakikatnya lebih layak disifatkan kepada Allah. Ketimbang kepada beliau SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ini Ustaz. Anang tadi kurang-kurang hafal namanya yang dari mortad. Siapa tadi Ustaz? Yang mortad dari Islam terus menjadi provokator orang-orang kores. Orang-orang kores yang akhirnya dia membuat aksi di Makkah itu Ustaz. Nah itu pada akhirnya beliau juga berakhir di titik kemurtatan itu. Seperti itu Ustaz. Dia masuk Islam baik di Islamnya. Namanya Abdullah bin Sa'ad ibn Abisarah. Abdullah bin Sa'ad ibn Abisarah. Akhir ayatnya sedang sholat subuh. Oh Masya Allah. Oh seperti itu ya. Oh tadi yang... Pohon diser doanya Ustaz yang doa untuk minta diwafatkan pada waktu subuh. Seperti itu Ustaz. Terus yang kedua ini Ustaz. Tentang hukuman mati. Ketika ada hadis yang mankola akhirul kalam la ilahilallah ta'hal janah. Seperti itu Ustaz. Seorang yang dihukum mati itu kan sudah ada skenario di tata. Seperti itu. Sehingga mungkin mereka akan ada persiapan untuk bersahadat. Apakah ini beda ya Ustaz. Hukuman mati yang seperti itu dengan memang kematian akhir yang benar-benar mengatakan la ilaha ilallah. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fik. Jazakallah airan. Fik barakallahu anam. Ada pun doanya. Itu cuma sederhana saja. Ini bisa dengan bahasa kita pun juga bisa. Doa. Allahumma ja'al akhir amali as subuh. Ya Allah jadikanlah akhir amalku di waktu subuh. Itu saja. Ya Allah jadikanlah akhir amalku di waktu subuh. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Dan kita juga tidak harus berdoa dengan yang serupa dengan itu. Tapi bisa dengan yang lainnya. Kita meminta husnul khatimah kapanpun kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan syahadat sebelum ditegakkannya hukum mati bagi seseorang. Itu bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang bersyahadat atau mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum dihukum mati itu sebagai wujud atau bentuk dia husnul khatimah. Seperti yang itu melihat misalnya proses hukum mati terhadap Saddam Hussein rahimahullah. Dengan seribu satu kesalahan yang dia lakukan ketika dia hidup. Tapi kita melihat akhir hayatnya. Bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum digantung. Dan insya Allah husnul khatimah. Wallah alam biswab. Itu mungkin Umu Firly pertanyaannya ya. Baik untuk jawabannya. Selanjutnya kepada... Masih ada pertanyaan lagi Umu Firly? Sudah-sudah Kang Zee. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wajah jazakallah khairan. Baik untuk selanjutnya pertanyaan kami persilahkan kepada Abi Yahya. Yang sudah resen. Selanjutnya nanti untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga untuk semua dan kita semua selalu dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz. Ya Rahman. Ya Rahim. Ustaz saya ingin bertanya. Bagaimana nasib saudara sesusuan Ustaz. Kayaknya tadi belum disebut ya Ustaz. Saudara sesusuan Ustaz. Oh sudah ya. Atus yang kedua Ustaz. Nah di Quran itu ada. Apa mereka dulu juga memanggil apa? Juga punya sembah yang namanya Ruhman itu Ustaz. Sampai saya pernah mendengar apa? Ketika Nabi baca Bismillah itu ketika apa? Saudara itu dibuat plan, dibuat samar itu ya karena itu. Pak Muhammad itu memanggil Tuhan kita dengan Ruhman. Ketika Nabi baca Bismillahirrohmanirrohim. Ketika mau saya. Nah saya nggak tahu itu apa hadisnya. Apa do'if gitu Ustaz. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Untuk ulang pertanyaan yang seregat Ar-Rahman. Untuk ulang pertanyaan tentang Ar-Rahman. Ya yang tentang apa? Wa'idaki lalahu musjudulirrohmanirrohim. Kalu wa mahuwarrohmanirrohim. Apa orang Quresh zaman dahulu itu punya sesembahan yang bernama Rohman itu Ustaz? Itu satu. Jadi terkait dengan yang Antum tanyakan pertama. Iparnya. Apa nama saudara susunya? Uthman ibn Affan radiyallahu'an. Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan sebelumnya oleh Umu Firli. Yaitu Abdullah ibn Sa'ad ibn Abissarah radiyallahu'an. Ya orang yang sama. Yang tadi kemudian Nabi SAW menerima membayatnya dan menerima keislamannya. Dan akhirnya dia bagus islamnya. Ikut dalam banyak peperangan. Termasuk juga dalam Fathu Ifriqiyah. Peperangan di Afrika. Dan kemudian beliau di akhir hayatnya adalah ketika sholat subuh. Ini orang yang sama yang ditanyakan oleh Umu Firli. Nah kemudian terkait dengan Ar-Rahman. Apakah orang-orang Quraish memiliki sesembahan yang namanya Ar-Rahman? Mereka malah mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka tidak percaya dengan nama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Rabi Yahya selanjutnya kami persiakan Akhi Harun yang ada di Cirebon. Silakan Akhi Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta tim dari Bumikum ngaji selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Ustaz Afan, disini anak mau bertanya Ustaz sekaligus minta nasihat juga Ustaz. Anak kan terlahir ya dalam keadaan penyajang disabilitas itu. Nah, sedangkan di keluarga anak sendiri ya mohon maaf ya untuk masalah tradisi kayak kalau ada yang menegakkan sepada tahlilan Ustaz ya. tahlilan, maulid nabi. Kadang masih, kan kelebangan Ustaz. Kadang masih sering melakukan. Dan Alhamdulillah, ya termasukannya juga dulu sering melaksanakan kegiatan kayak gitu. Nah terus Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ada teman Ana Iqfanti yang bisa, yang bisa mengarahkan Ana kalau misalkan kayak merayakan maulid nabi itu kayak nggak boleh, itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bahkan itu tidak. Nah, ya awal-awal Ana merasa apa ya? Ya merasa, kok kenapa sih? Padahal itu kan kegiatan baik berbagi. Kenapa tidak boleh? Cuman setelah Ana pelajari ya, benar juga. Harusnya kita kalau melaksanakan ibadah sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak boleh. Menilisi sunnah. Nah, terus Ana alhamdulillah pas pertama kali memang susah. Cuman setelah beberapa kali ya meninggalkan alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih, nyaman-nyaman. Pertanyaan nyaman. Cuman tantangannya gini, banyak warga-warga yang nanya kenapa kamu kalau ada yang meninggal nggak hadir ke tahilinan? Apa kamu sudah terpapar mengenaap Wahabi atau gimana? Waktunya Ana gimana? Gimana, San? Tinggal di mana? Ana di Cirebon, di kota Cirebon. Oh, Masya Allah. Di kotanya ya? Iya, di kota. Iya, pokoknya saya mohon menasad dari Ustaz agar saya tetap istiqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Antum disanya, kenapa sudah tidak hadir tahlilan lagi? Apakah sudah terpapar Wahabi? Jangan katakan begitu. Antum katakan bahwa Ana terpapar fikir Madhab Syafi'i. Katakan Ana mengikuti Madhab Syafi'i. Ingat yang Ana sampaikan, bahwa di dalam buku-buku fikir Madhab Syafi'i, terutama judul kitabnya adalah I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Ini ada empat jilid. Buku itu syarahnya kitab Fathul Mu'in. Kitab I'anatul Talibin. Ini adalah buku rujukan di banyak pesantren. Pesantren-pesantren tradisional Nahdlatul Ulama pun menggunakan buku ini. Ini syarah dari kitab Fathul Mu'in. Di dalam bab tentang ini, bab jenazah, dibahas tentang masalah. Dan di dalam kitabul jenazah, dalam buku itu, dibahas tentang masalah memperingati kematian. Bahkan di sana disebutkan bahwa perbuatan itu termasuk bid'ah yang munkar. Dan bahkan di sana disebutkan bahwa orang yang mengingkari perbuatan ini, bahkan ulil amr yang mengingkari perbuatan ini, akan berpahala. Seperti disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin tersebut. Memang sengaja nak ulang-ulang, supaya Antum bisa menghafal, mengingat, setidaknya mencatat. Bisa di-browsing nantinya tentang tahlilan dan kitab I'anatul Talibin. Bagaimana komentar kitab tersebut terkait dengan perayaan tahlilan. Dan banyak lagi di buku-buku Fiqih Madhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau Antum ditanya, apa Antum terpapar wahabi? La'ana terpapar Fiqih Madhab Syafi'i. Seperti itu jawabannya. Dan itu akan sekaligus juga memberikan kesan da'wah kepada mereka. Wallahu'alaikumussalam. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiqih. Barakallahu fiqih. Harun, Wong Cerbon, Barakallahu fiqih. Selanjutnya, Ibu Ida Rahsyad, di Swedia. Fadol, Ibu Ida. Silahkan, Ibu Ida. Sudah, raise hand. Jika ingin bertanya. Ibu Ida, monitor silahkan. Sudah, raise hand. Masya Allah. Subhanallah. Ini, nggak tahu ini kenapa tiba-tiba mati sendiri ini. Barakallahu fiqih, Bu Ida. Lagi di mana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi di Swedia, Ustaz. Barakallahu fiqih. Suka jalan-jalan, Bu Ida. Sebentar ketemu di Jakarta. Sedang suni. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaba dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah setahil merahmati, Ustaz. Biar Allah. Dan keluarga semuanya. Sehat walafiat. Ya, Rahman. Alhamdulillah. Alfon, tadi ini nggak tahu audio anak kemir atau gimana. Tiba-tiba nggak ada suaranya. Ustaz, Ana ingin bertanya. Dan pertanya ini, sering ditanyakan juga di kalangan teman-teman. Kita sebagai, ini mungkin di luar tema ya, Ustaz. Kita ini kan sebagai pengguna sosial media. Ini kayaknya dengan musik, Ustaz. Nah, kadang-kadang di suatu postingan itu ada satu ilmu yang bisa kita ambil. Tapi, baik, di background-nya itu ada musik, Ustaz. dan kalau itu teks, mungkin kita bisa baca matikan audio ya, Ustaz. Nah, sekarang ini kalau itu suara, tapi ada musik di belakangnya, kita mau mendengarin. Bagaimana kita untuk mengingkarinya sebagai yang kita mempercayai atau meyakini musik itu haram, Ustaz, sebagai untuk mengingkarinya. Karena kita masih mengguna sosial media, tapi kita mau mengambil ilmu yang disampaikan yang baik begitu, Ustaz. Mohon penjelahannya tentang ini. Apakah kalau kita stay di situ mendengarkan, termasuk kepada yang jadi menyenangi musik itu atau mendengarkan musik itu, Ustaz. Untuk ini mohon diberi penjelasan dan penjelahan. Jazakallah khairan, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu dipahami, bahwa di samping musik itu haram. Bahwa lebih dari itu menyampaikan kajian dengan back sound nyanyian dan musik. Itu tersyambuh dengan orang-orang kafir. Di samping itu haram, itu tersyambuh meniru gayanya orang-orang kafir. Menyampaikan ceramah-ceramah, pidatu-pidatu mereka dengan menyertakan nyanyian dan musik sebagai back sound ceramah-ceramah tersebut. Ini bukanlah sikap seorang muslim atau da'i muslim yang melakukan hal yang seperti itu. itu hanya ada di gereja-gereja mungkin atau di sinagog-sinagog mungkin ya yang melakukan hal yang seperti itu. Tapi di dalam Islam kita ibadah kita dipenuhi dengan khusyuh dengan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya. Bukan khusyuh itu timbul karena lantunan nyanyian dan alat-alat musik. maka bahwa dalam kondisi yang tadi disampaikan nyanyian ceramah yang di-back soundi dengan musik disitu ada manfaat disitu ada madhurat manfaat nasihat madhurat musik. Bagaimana menyikapi kondisi yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama bahwa meninggalkan mafsadat itu lebih dikedepankan ketimbang meraih suatu maslahat. Jadi kalau ada suatu maslahat dan ada madhuratnya maka tidak boleh mengambil madhurat itu karena adanya madhurat di sana. Meninggalkan suatu kemaksadatan lebih dikedepankan ketimbang mengambil madhurat dari hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di skip aja ya Ustaz ya. Di skip. Betul. Dan move on gitu ya. Betul. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Baik Ustaz yang baik yang lainnya yang bisa didengarkan dengan penuh nikmat tanpa ada gangguan back sound-nya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Untuk selanjutnya Tumen Tumenah ini Umu Amar raise hand-nya belakangan biasanya paling duluan. Kami silahkan Umu Amar yang ingin bertanya. Iya Masya Allah. Jazakumullah wabarakatuh. Karena tadi sudah antrinya banyak ke Kang Zai. Takutnya gak keburu. Alhamdulillah Jazakumullah wabarakatuh. Ustaz atas materinya hari ini. Ustaz ini juga agak di luar tema Ustaz. Tapi terkait dengan keyakinan atau keimanan dalam Salafus Salih. Tidak tahu ini videonya sudah beredar lama atau tidak. Tapi potongan video pendek ini dibuat oleh YouTuber terkenal dan dia mantan anggota DPRD Ustaz. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz menasihatkan di situ isinya bahwa dia bilang ketika arwah kita dicabut meninggal kita berjalan sendirian dan nanti yang menyambutnya adalah ibu kita. Ceritanya dia sampai menangis terharu seperti itu Ustaz. Poinnya dia bilang jangan lupakan ibumu. Tetapi kalimat yang sangat mungkin membahayakan karena dia bilang nanti yang menemani jalan menyambut menggandeng adalah arwahnya ibu. Dan pemahaman yang kita dapat dalam kajian-kajian di majelis-majelis ilmu tidak pernah mendengar yang seperti itu. Bagaimana bisa Ustaz menasihatkan atas kejadian ini? Saya satu menurut haram. Memang segala sesuatu yang berkaitan dengan ibu pasti mengandung melu. Sesuatu yang disebut tentang ibu selalu membuat orang itu terenyuh hatinya simpati empati kemudian muncul kesedihan kerinduan dan akumulasi perasaan yang luar biasa. Siapapun dia siapapun dia maupun dia orang awam maupun orang alim. Tapi bukan berarti kondisi ini membuat kita berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Bukan berarti seperti itu. Bahwa bukan berarti ketika kita menafikan bahwa arwah ibu kita atau rahibu kita yang ikut menjemput kita mengantarkan kita di alam barzah dan lain sebagainya. Ketika kita menafikan itu semuanya bukan berarti kita menafikan kemuliaan mereka kemuliaan ibu kita. Kita menafikan itu adalah karena clear bahwa hal ini adalah mengada-ada. tidak ada rujukan dan sumbernya baik dari Quran maupun sunnah Nabi SAW bahwa kita akan didampingi oleh amal kita saja. Kita terlahir sendiri maka kita akan mati pun sendiri. Dan yang mendampingi kita dikubur kita adalah bukan keluarga kita. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mayit itu diantarkan oleh tiga dia diantarkan oleh keluarganya diantarkan oleh hartanya dan diantarkan oleh amalnya bahwa dua akan pulang yaitu keluarga dan hartanya akan pulang dan akan menetap bersamanya satu yaitu amalnya. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa yang bersama kita bukan ibu kita tapi amal kita. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ustaz, pertanyaan yang keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz seringkali mungkin ini terkait dengan cerita ketika Allah SWT atau disini tulisannya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk tetap memberikan tunjangan atau bantuan kepada kerabatnya yang miskin padahal sudah memfitnah luar biasa. Di sana biasanya ada kaitan keikhlasan Ustaz. Ketika baik-baik saja ikhlas membantu tapi ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan ikhlasnya jadi hilang. Nah untuk yang kami imannya masih lemah Ustaz hal itu sering terjadi apa yang bisa Ustaz nasihatkan karena ketika diceritakan tentang sahabat Abu Bakar lantas disahuti dengan itu kan imannya sahabat kita kan bukan nah yang seperti itu Ustaz agak sulit untuk memberitahunya mohon nasihat Baik Barakallahu Fikm Jadi kita harus ingat bahwa apa yang disampaikan itu terkait dengan uswah yang disebutkan oleh Allah dari kisah para sahabat yang diabadikan oleh Allah ayat di dalam surat An-Nur ayat 22 bahwa Allah mengingatkan bahwa janganlah sampai orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan kelapangan harta diantara kalian bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabatnya kaum muhajirin dan orang-orang yang miskin yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala falyafu waliasfahu ala tuhibbuna yakhtirallahu lakum mereka memaafkan dan berlapang dada maukah kalian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kalian nah itu inna Allah ghafur dan apa yang dilakukan oleh sahabat kita manusia kita semua semua manusia memang selalu ditipu oleh syaitan dengan statement-statement seperti itu itu kan nabi itu kan sahabat itu kan selalu aja dalih penolakan terhadap kebenaran yang sampai kepada kita terus kalau kondisinya seperti itu kapan kita mau memperbaiki diri kapan kita mau menjadi lebih baik dalam urusan dunia tidak sedikit sebagian mereka berusaha untuk membaca misalnya artikel tulisan atau buku yang ditulis tentang Warren Buffett misalnya atau yang ditulis tentang Bill Gates misalnya atau yang ditulis tentang Elon Musk misalnya atau yang lainnya yang ditulis oleh tokoh-tokoh itu dengan dalih untuk meniru jejak mereka dengan mengatakan bahwa orang sukses itu meninggalkan jejak baik dalam urusan harta dunia mau melakukan itu tapi untuk urusan akhirat tidak mau mencontoh contoh yang memang Allah letakkan dia sebagai contoh yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang Allah telah menyampaikan dia adalah uswatun hasan suri toladan yang baik kalau misalnya diutusnya seorang Nabi yaitu Muhammad SAW bukan untuk sebagai sebuah contoh hanya sebagai figur yang disanjung-sanjung dan dimuliakan belaka bukan untuk ditiru dan dicontoh maka salahlah setiap teman atau ayat yang mengatakan beliau adalah suri toladan contoh yang baik Allah menyebutkan beliau sebagai contoh yang baik artinya Nabi Muhammad SAW sangat bisa untuk ditiru dan dicontoh terlebih lagi apalagi para sahabat radiyallahu anhum ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasanlah keikhlasanlah di dalam beragama yang membuat mereka begitu ringannya menjalankan hal-hal yang saat ini bagi sebagian besar kita sesuatu yang berat iya Ustaz yang demikian boleh-boleh saja Ustaz bahwa nasihatnya jazakum boleh selama dia yang dibaca adalah ayat Al-Quran dan tafsir Al-Quran adalah kitab hidayah kitab petunjuk dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas adalah isinya hidayah petunjuk mau dia dibaca yang dari manapun dia akan mendapatkan petunjuk itu insyaAllah Allah Allah Ya Ustaz Masya Allah terakhir nih Ustaz sebenarnya pertanyaannya tadi sama Ustaz bila saya terjangkit futur Ustaz dan futurnya udah cukup lama futur dan terus-terus saya malas sekali melakukan ini dan itu apakah ini ada beban dosa yang saya carry saya tanggung dari zaman sebelum-sebelumnya yang saya mungkin tidak ketahui apa yang bisa Ustaz kasih hatkan untuk bangkit dari keputuran berkepanjangan ini jazakumlahukai rana jazakumlahukai rana futur itu jika diperturutkan bukan bukan terkait dengan dosa yang lalu-lalu tapi itu adalah dosa yang saat ini yang sedang dilakukan ya saat ini futur yang mengundang futur yang lainnya namun ketika disadari kondisi futur tersebut dan kemudian dia berusaha untuk taubat kepada Allah kemudian mencari sebab-sebab agar dia recovery dari kondisi futurnya tersebut dengan hadir majelis ilmu dengan silaturrahim kepada orang kepada kerabat dan keluarga duduk dengan para sahabat pada saudara-saudara seiman dan kemudian mungkin bersilaturrahim kepada orang-orang atau menjunguk orang sakit atau ziarah kubur kemudian apa namanya mengusap kepala anak yatim mendatangi anak yatim dan lain sebagainya melihat kondisi saudara-saudara kita yang tervalimi dan membantu mereka seperti yang terjadi di Gaza dan yang lainnya nah ketika dia melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi futurnya maka akan hilanglah sebab-sebab tersebut jangan sampai kemudian dia mencoba mendiagnosa sesuatu yang unpredictable tentang kondisi futurnya sekarang padahal dia melakukannya saat ini dan itu pun sudah kondisi dosa ketika dia memperturutkan kondisi futur tersebut insyaallah ustad ini ada yang tanya tambahan aja walaupun ini udah pernah dijelasin hanya bertanya ketika ada tafsir jalan lain apakah kita boleh menggunakannya nah jawabannya waktu itu pernah dikasih tahu boleh menggunakannya cuma atau hanya saja untuk terjemah bahasa Indonesianya harus berhati-hati siapa penerbitnya apakah demikian ustad siapa yang jawab begitu ada di kajian ustad anak tidak menyarankan baca tafsir jalan lain tapi sebaiknya membaca tafsir as-sa'di kenapa tafsir jalan lain yang ditulis diantara ada banyak kesalahan kesalahan yang cukup signifikan dalam masalah akidah terutama di dalam ta'wil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala menta'wilkan sifat dan ini kesalahan yang sangat fatal terhadap akidah dan manhaj ahlu sunnati wal jama'ah itu diantara ta'wil yang cukup fatal di dalam kitab tafsir jadi saran jadi saran setidaknya setidaknya kalau tafsir yang ringkas ringkas dan kecil maka al-muyassar kalau tidak mendapatkan al-muyassar maka as-sa'di dua tafsir ini insyaallah lebih dari cukup untuk bagi siapapun yang mau mengkaji tafsir al-quran dengan ringkas dan mudah dan tidak ribet dan akan menuju kepada tujuannya yaitu memahami kandungan dari surat atau ayat yang sedang dibacanya maka tafsir al-muyassar atau as-sa'di wallahul iya ustaz mungkin ini terkait aplikasi karena kalau di aplikasi online itu ada pilihan salah satu pilihannya tafsir jalan lain dan kalau kita buka di tanzil .net juga ada jangan ya sebaiknya al-muyassar atau as-sa'di beberapa aplikasi namanya aplikasi ayah kalau tidak salah ayah itu aplikasi Al-Quran juga bukan pakai T tapi pakai H ada ayat pakai T ada ayah pakai H yang ayah pakai H itu ada terjemahan al-muyassar terjemahan tafsir al-muyassar artinya ringkasan tafsir-tafsir ulama dan itu cukup bagus sekali wal-muyassar ya Ustaz jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan taip Masya Allah betul sekali Ustaz apa namanya pernah mengkaji jalan lain itu secara logika juga kok gitu ya ada yang aneh ada yang janggal begitu ya secara awam menurut awam aja ada jalan kejangan taip Masya Allah saya terasa sudah memasuki 21 lebih 37 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya mungkin Ustaz juga harus istirahat sebelum dipungkas mungkin Ustaz ada nasihat terakhir pada malam hari ini ataupun juga apa namanya kalimat penutup di segmen penutup di kajian malam hari ini silahkan Ustaz Nah ikhwafillah rahimah wa rahimah tema yang akan datang adalah Masuk Islamnya Hindun Binti Utbah Masuk Islamnya Hindun Binti Utbah radiyallahu anha itu tema kita yang akan datang dan disini kita mengambil pelajaran yang sangat banyak dan luar biasa ikhwafillah bahwa ujian berat Nabi kita Muhammad s.a.w. sebagai seorang manusia seorang hamba Allah ya seorang hamba Allah s.w.t itu tidak mudah bagaimana beliau diantara ujian beratnya itu adalah menerima siapapun yang menyatakan dirinya untuk memeluk dinul islam harus menerimanya dengan lapang hati dengan legor menerima bahwa status keislamannya walaupun hati ini menolak tapi bagaimana beliau sebagai utusan Allah s.w.t sebagai hamba Allah s.w.t beliau harus menunjukkan sikap untuk menerima kondisi itu yang menerima siapapun yang menyatakan keislamannya dan kita melihat bagaimana Nabi s.w.t ketika menerima keislaman itu menjadikan mereka begitu terbeli hatinya membuat mereka yang aslinya sangat benci kepada Nabi s.w.t dan begitu menjadikan beliau sebagai musuhnya kemudian menjadi orang yang menjadi yang sangat dicintai oleh mereka dan mereka pun rela mati untuk agama Nabi Muhammad s.w.t untuk membela agama beliau untuk menjadi seorang mati yang mati syahid di jalan Allah s.w.t seperti Ikrimah bin Abi Jahal radiyallahu anhu warba dan juga kita mengambil pelajaran bahwa orang yang sudah wafat gak ada pentingnya kita mencelah dan mencemoah dan menghinanya maka di dalam dinul Islam kita tidak diajarkan untuk mencelah sefulana hulan dan lain sebagainya tidak ada ajaran misalnya untuk mencelah siapa misalnya dari orang-orang kafir yang sudah mati itu tidak diajarkan di dalam dinul Islam walaupun orang itu begitu jahat dan begitu bengis ketika hidupnya misalnya membunuh para nabi kita tidak diajarkan siapa yang membunuh Nabi Yahya Nabi Zakaria dan lucunya sekali bagaimana orang-orang syia mereka menjadikan itu sebagai syiar agamanya menjadikan melaknat Abu Bakar melaknat Umar melaknat Uthman melaknat Umatul Muminin sebagai bagian dari agama mereka yang itu semakin mempertegas dan memperjelas bahwa ajaran agama mereka bukanlah agama yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kita Wallahu'alam biswab mungkin sampai disini ikhwafillah makul qawlihada subhanakullahumma bihamdik asyadu'an la ilah ilah anta astaghfirullah wa atuh bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz jadikan Ustaz terjadinya pada hari ini dan juga ilmunya nasihat-nasihat ilmunya nasihat-nasihat jadikan amalan hari ini maksudnya untuk Ustaz sebagai pahala jariah dan juga keluarga Ustaz semuanya yang menjadikan pahala jariah untuk semuanya Alhamdulillah teman-teman sekalian jambang sekalian yang semoga dikalkan Allah SWT demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazun aliasan Bapak Wazir Hafiz dan jangan lewatkan untuk hari esok kajian bersama Ustaz Faisal Mista dan akhir kalam kami maturkan banyak terima kasih jajah kemuluh khairan atas atensinya kesetiaannya untuk menghadiri kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku mengaji Alhamdulillah kita pungkas dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat istirahat semuanya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh